Halo selamat datang di free ni motoro channel apa kabarnya semoga semoga baik-baik dan dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia juga ya amin hari ini aku akan ngebahas mengenai reading tentang bagaimana sih kehidupan si dia setelah dia tidak ada lagi di hidupmu ya ini bisa kamu yang move on bisa yang dia pergi duluan ya kita lihat kita intip seperti apa sih kehidupannya apakah dia masih ingat kamu ya atau gimana ya Nah kita lihat ada tiga file file satu file dua file tiga ya seperti biasa ini adalah journal reading pembacaan umum jadi tidak mungkin 100% nyambung resonate atau cocok ya jadi kalau satu nggak nyambung kamu pindah ke file yang lain ya dan apabila tiga-tiga ini nggak ada yang nyambung ada yang cocok berarti reading ini bukan untukmu ya gitu oke nggak usah nggak usah ribut ya oke aksi ditimbulkan setelah kalian menonton dan mendengarkan video ini semua dikembalikan kepadamu free Nimo tidak bertanggung jawab ya makanya harus bijak dan setiap mengambil langkah apa apapun ya terima kasih banyak bagi yang sudah setia berada di channel ini makasih banyak ya I love you all bagi yang udah subscribe udah sering like sering comment dan bagi yang baru datang dari belum subscribe subscribe ya jangan lupa berbahagia dan keep the energy positive ya oke bagi yang belum aku menentukan pilih yang mana ya Pak di pause aja video aja aku akan mulai dari Pak Satu ya oke bye Halo Pak Satu tadi kamu pilih ini ya three three of sorts ya seseorang yang sakit hati ya ini aku lihat dia masih merasakan akibat dari perpisahan ini ya masih broken hearted dia ternyata ya gitu oke nah kita lihat ya seperti apa sih kehidupan dia setelah dia tidak ada lagi di hidupmu ya oke nah disini aku melihat ya kalau kamu ya kartu tadi energy sepertinya ingin menceritakan bahwa waktu awal-awal ya awal-awal sih dia tidak ada lagi hidupmu atau kamu move on duluan ya itu kamu sedih lah pasti ada sesuatu yang hilang sepertinya dari dari jiwamu ya ada separuh nyawa ya ada separuh nyawa yang hilang dari hidupmu ya gitu kamu sedih kamu kecewa kamu broken hearted juga ya disini kamu aku lihat banyak energi Gemini Libra Aquarius ada energi Cancer Pisces Scorpio ya tapi dengan berjalannya waktu aku lihat kamu udah mulai bisa berbahagia gitu ya ada energi Nine of Cups dimana disini kamu berlayar ya bebas berlayar menuju lautan yang biru gitu ya Nine of Cups itu menandakan bahwa kamu udah independen ya dengan tidak adanya seseorang di hidupmu kamu udah bisa menciptakan kebahagiaan di dirimu sendiri oke itu kamu ya nah sekarang aku mau lihat si dianya gimana sih ya disini aku lihat ya si dia ini waktu pertama pisah sama kamu ya itu sesuatu yang terjadi hidupnya itu berjalan cepat banget ya berjalan cepat banget gitu loh ya perubahannya cepat ya dia seperti menemukan cahaya baru menemukan suatu pencerahan baru ya waktu pertama waktu pertama pisah sama kamu ya gitu jadi sini aku lihat ada seseorang emang merusak kehidupan kalian berdua ya ada seseorang yang memisahkan kalian berdua ya ada the devil ya ada the devil ini aku tangkapnya si the devil ini adalah orang ketiga yang memisahkan kamu sama si dia di sini juga aku melihat untuk sebagian tapi ya si dia ketemu sama si orang ketiga ini itu melalui internet ya media sosial ada online gaming aku merasa ya seperti itu nah disini ya si the devil ini ini bisa aku lihat juga untuk sebagian lagi itu si dia nya abusive sama kamu ya si dia nya itu jahat kamu jahatin kamu gitu loh ya bisa abusive nya itu di psikis bisa secara fisik juga sorry ya gitu oke nah disini kalau ini adalah masalah orang ketiga ya ternyata apa yang terjadi aku lihat six of pentacle nya itu in reverse terbalik ini menandakan bahwa apa yang dia kejar apa yang dia dambakan selama ini ya you know what gak kejadian ya dia tidak mendapatkan kasih sayang yang dia pikir lebih baik dari kamu gitu ya nah apa balik ini ada masalah si dia nya tuh devil jahatin kamu ya disini juga dia keinginan cinta makanya dia masih sakit hati men gitu masih masih ada di posisi ini nih three of swords ya sakit hati ya si dia ini ya aku lihat banyak energi irgotos capricorn ada energi gemini libra aquarius ya oke ada aries leo sagittarius juga ya dan disini ya sorry sebelum kesana aku mau bilang bahwa zodiac yang terlalu dijadiin patokan ya karena sih aku lihat energi bisa juga itu moon risingnya ya gitu nah disini aku lihat ya kamu sekarang udah berada di energi dimana kamu udah bisa menciptakan kebahagiaan-kebahagiaanmu sendiri kamu udah belayar sendiri bawa kebahagiaan-kebahagiaan kamu ya bawa cup kamu ya gitu disini bisa diartikan kamu udah fokus ke hal lain ya kalau kamu udah pernah punya anak disini kamu happy dengan anak kamu ya gitu kalau kamu lajang disini kamu happy dengan apapun yang kamu lakukan sekarang si dia itu merasa kehilangan justru masih merasa kehilangan apa ya kayak kasih sayang perhatian tuh udah gak ada dia gitu loh apa yang dia dulu harapkan apa yang dia udah makan gak dapet kalau ternyata ini akibatnya orang ketiga kalau dia abusive ya dia gak dapatkan kasih sayang dimanapun dia cari seperti yang kamu beri gitu loh karena si six of pentacle nya itu reverse ya gitu kamu aku lihat karena page of page of cups nya itu terbalik kemungkinan kamu itu masih suka stalking stalking dia ya tapi apapun itu kamu udah belajar men udah ya cuman nengok-nengok ke belakang gak apa-apa ya menurut kamu gitu nengok ke belakang no problem dong gitu ya oke nah itu ya kabarnya si dia ya berarti si dia ini sebenernya masih inget sama kamu ya masih broken hearted dia ya coba aku melihat ya apa sih langkah yang akan dia lakukan oke langkah yang akan diambil selanjutnya sama dia ya tapi ada hubungannya sama kamu ya oke coba please king of cups tree of cups maksud aku ya coba satu lagi empress terbalik ya king of cups empress terbalik ya tree of cups and empress nya terbalik oke apa yang akan dia lakukan selanjutnya hmm aku sih lihat dia ya karena energy king of cups ini aku tangkapnya dia pasif ya ya dia akan membiarkan segala sesuatu seperti apa adanya aku lihat ya gitu loh ya karena tree of cups ini juga aku sih lihat dia sedang mengubati dirinya sendiri ya sedang healing ya gitu karena terbalik itu berarti dia lagi proses untuk menuju ke penyembuhan jiwanya ya karena energy the M plus nya juga terbalik gitu yang aku lihat ya karena energy intinya dia nih masih ini oke nah sekarang aku menangkap pesan buat kamu ya lovelies oke sekarang aku menangkap sekarang aku mau ambil pesan maksud aku ya sekarang aku mau ambil pesan untukmu ya apa ya sih yang sebenarnya harus kamu lakukan mengenai ini kalau aku lihat kamu udah move on ya bagus ya tapi aku mau ini aja ya ambil pesan untukmu ya lovelies ya kalau disini aku lihat kamu udah move on kok gitu oh my god bagus banget oh my god make 3 men major arcana semua the world high prestige and the magician ya disini insya Allah ya kalau the world itu kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan ya coba aku mau buku aku mau bacakan mengenai pesan dari high priestess ya oke trusting your intuition careful reflection before taking action inside the calm through meditation hmm ya ini sih aku menangkapnya ini suatu proses yang berjalan atau suatu proses yang udah kamu lalui bahwa kamu mengikuti intuisi kamu untuk meninggalkan sesuatu yang toksik untuk meninggalkan sedia yang udah sangat toksik di hidupmu ya ada orang ketiga atau dia abusive sama kamu ya gitu tapi aku lihat juga disini ya bahwa kamu harus apapun yang laka yang kamu ambil disini kamu harus careful reflection before taking action ya harus memetimbangkan matang-matang apa yang kamu lakukan ya ini juga aku menangkapnya waktu kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan si dia ya atau kamu move on ya kalau si dia ninggalin kamu duluan itu kamu bener-bener ngambil suatu langkahnya sangat hati-hati ya gitu oke dan ada the magician you can do anything tuh kan kamu udah bisa melakukan apa aja ya karena kamu udah terlepas dari meninggalkan sesuatu yang toksik karena ada orang toksik di dalamnya ya karena ada racun ya di lingkungan kehidupan kamu oke you can do anything take change of your life you can manifest what you need to be a success kan bener kan ya sama-sama ini juga ya coba aku baca dulu a brilliant success the freedom to go in any direction a journey that is now complete ya oke nah ini nih akhirnya nih ya oke berarti disini intinya bahwa kamu tuh bisa melakukan apa aja you can reach the star if you want kamu bisa mencapai bintang kalau mau ya gitu oke nah disini kamu tuh justru mendapatkan kebebasan untuk meraih kesuksesan apapun itu yang kamu raih ya take change of your life kamu udah ambil udah ambil alih kontrol hidupmu lagi ya gitu ya lovelies ya makasih banyak sudah nonton aku ucapkan selamat ya ke depan apapun yang kamu inginkan itu kamu bisa raih sukses kamu bisa manifest cinta lagi juga kok gitu ya manifest cinta yang akan datang hidupmu yang akan menemani mu hidup selanjutnya gitu ya makasih banyak saya lagi untuk file 1 jangan lupa kasih aku lagi jangan lupa juga subscribe bagi yang belum ya bye bye halo file 2 tadi kamu pilih air of cups ya hmm disini aku lihat kamu sama dia udah sama-sama meninggalkan suatu relationship yang dulunya ada suatu cinta yang dulunya ada ya nah kita lihat ini kan temanya mengenai kehidupan dia setelah dia tidak ada lagi hidupmu ya apakah dia meninggalkan kamu duluan atau kamu yang move on duluan ya nah disini aku lihat kamu nya dulu ya disini kamu bersedih ya kecewa dengan kehilangan your soulmate ya kehilangan seseorang yang pernah kamu cinta seseorang yang pernah ada di hidupmu ya disini ada energy 4 of cups ya tapi disini karena 4 of cups nya itu terbalik ya aku lihat ya disini ini menandakan bahwa kamu udah mulai bangkit ya kamu udah mulai meninggalkan bayang-bayang masa lalu gitu loh ya sedihnya masih ada kecewanya masih ada tapi kamu udah mulai bangkit ya good for you oke nah disini aku melihat kamu energy Pisces Cancer Scorpio ya kebanyakan ada juga Gemini Libra Aquarius ya nah si dia aku lihat ya dia meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dia ya itu ada deception energy seven of swords ya gitu dia menuju sesuatu kehidupan yang aku lihat sih kehidupannya itu kayak kehidupan semu ya karena ada energy the chariot ya glamour-glamour nya doang glamour-glamour doang seperti digamarkan di ilustrasi the chariot sih ini aku nangkepnya dia itu kayak cuma buat kelihatan orang keren gitu loh ya cuma pengen kelihatan dia dilihat orang aja gitu jadi kayak pakai topeng ya kan nah disini sebenarnya kalau mau lihat energinya dia ya dia juga sebenarnya sedih ya ninggalin kamu ya gitu dan disini ada energy death dan energy three of swords masih sakit hati men ya gitu masih sakit hati banget ini sebenarnya energy nggak beda jauh dengan tadi file satu ya coba kamu cek file satu gitu jadi sesuatu itu dia pikir dia meninggalin kamu dia akan mendapatkan suatu kehidupan yang jauh lebih enak yang lebih hangat yang lebih bersinar aku lihat sih pertama-tama dia dapet ya dia sepertinya fun dia dilihat orang dia dilihat dipandang orang ya gitu pada disini aku lihat kamu yang tulus ya gitu si dia itu ada energi ini Libra Aquarius juga ya aku lihat ya ada energi sama sama kamu Cancer Pisces Scorpio ya oke kalau nggak ada berarti Moon atau Risingnya ya gitu jadi disini sebenarnya dia masih ini loh masih sakit hati ya dia juga merasa ini aku merasa ya kalau kamu dulu berumah tangga dia juga sebenarnya sedih meninggalin anak-anak ya karena ada buayan disini itu kan ada gambar buayan kayak ada orang hamil ya pasti sedih ya gitu aku lihat sih disini dia ya masih bersama seseorang yang kelihatannya glamor aja ya gitu disini tidak tidak ada gambaran hati atau perasaannya seperti apa cuma untuk make up di luar ya aku lihat kayak gitu oke hmm coba aku buka ya sekarang apa sih langkah yang akan diambil ambil selanjutnya kalau ini mengenai hubungan kalian berdua ya oke kita lihat ya ada justice nya reverse ada 2 of 3 of 1 oke berarti dia juga ada energi Aries Leo Sagittarius dan Virgo Taurus Capricorn ya oke lovelies nah disini aku melihat ya situasi ini sebenarnya digambarkan bahwa sesuatu yang berat sebelah ya sesuatu yang gak adil gitu loh bagi kamu terutama ya gitu seseorang meninggalkan kamu ya bisa juga ini dengan anak kamu ya untuk sesuatu yang glamor gitu loh aku lihat sih dia emang ya ditegaskan masih bersama bersama orang ketiga yang dulu pernah misain kamu gitu loh nah disini ya langkah yang akan diambil selanjutnya tuh he or she wants to reach out to you gitu loh ya tapi enggak ya walaupun ada komunikasi aku lihatnya komunikasinya standar gitu loh ya kalau kamu punya anak ada ada komunikasi tapi standar keadilan yang tidak kamu dapatkan disini ya aku sih melihatnya bahwa keadilan ini juga dalam proses akan datang kepadamu ya karena terbalik tapi ini sudah ada dalam proses on the way to you gitu loh ya oke nah sekarang aku melihat pesan untukmu ya pesan untuk kamu karena disini aku melihat kamu sudah mulai bangkit ya kamu sudah mulai bangkit dan kamu sudah mulai menyadari bahwa si dia sudah tidak ada lagi di hidupmu ya itu emang bukan untukmu ya kamu udah-udah menyadari itu ya bahwa di depan kamu ada sesuatu yang jauh lebih membahagiakan ya ada 3 of summer ya oke ada ego kebanyakan ntar ya satu lagi ini adalah pesan untukmu ya oke 4 of summer 3 of summer 3 or 3 and 4 oke aku bahas 3 of summer nya ya bahwa disini aku sih kamu lihat dari ilustrasinya 3 of summer itu juga berarti 3 of cups ya ini berpesan kartu ini ya energy ini untukmu bahwa kamu harus menemukan kebahagiaan dengan apa yang kamu punya sekarang menemukan kebahagiaan di antara orang-orang yang ada di hidupmu sekarang ya anak kamu orang tua kamu kalau kamu lajang teman-teman kamu ya news worth celebrating ya ada kabar yang patut di dibuat selebrasi ya oke announcements such as weddings graduation or birth friends you cherish tuh ya berarti disini intinya kamu itu banyak sesuatu yang bisa disyukuri apapun itu ya teman-teman orang tua anak ya ada kelahiran ponakan-ponakan bisa jadi ya dan friends you cherish ya oke dan disini ada ego ini ada sesuatu yang harus lepaskan biasanya the illusions of being trapped ada suatu ilusi dimana kamu merasa kamu tuh kayak terperangkap gitu loh ya nah ini harus di harus dibebaskan ini pasti gak berlengguh kamu untuk untuk melangkah ke depan lebih baik lagi ya melangkah ke depan untuk meraih yang jauh lebih baik dari yang kemarin ya dari yang kemarin kemarin maksud aku ya placing too much importance on material items getting caught up in fear and worry oke sini aku lebih nangkapnya bukan ke placing too much importance on material items kamu ada ada yang ngebelenggu kamu ya getting caught up getting caught up in fear and worry jadi setelah seseorang ini pergi dari hidupmu yang tadinya kamu bisa berbagi suka duka ya itu kamu jadi terjebak dari suatu dengan rasa ketakutan dengan rasa kekhawatiran ya khawatiran yang berlebih ya dan kamu disini ada ilusi bahwa kamu ke depan ini karena gak ada teman berbagi lagi kamu merasa terkukung ya nah disini si 3 of summer ini berperan bahwa kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu punya dan berbahagia dengan apa yang kamu punya ya berbahagia dari bahwa kamu masih punya teman masih punya anak masih punya orang tua ya kalau kamu lajang nah ada 4 of summer being distracted and failed to set a magical opportunity taking someone or something for granted this this contentment with life jadi seperti ter terputus dengan kehidupan ya ini sih aku lihat ini gambaran kamu sekarang ya si ego and 4 of summer ini dimana kamu ada kesempatan datang ya ada ada sekiling kamu yang pauti disyukuri itu kamu tidak melihat ya seperti dibutakan banyak kekhawatiran yang membuat kamu dibutakan itu nah disini adalah pesannya coba aku tarik satu pesan lagi nih buat kamu ya karena disini satu pesan itu bahwa kamu harus melihat sekeliling masih ada cinta lihat sekeliling masih ada bisa yang kamu cintai ya pastinya disini PR kamu itu ada untuk retreat ya untuk retreat mengisi lagi hidupmu dengan cinta ya gitu gitu ini juga salah satu cara untuk hidup kamu lagi dengan cinta pasti aku banyak terdehidrasi disini ya gitu aku tarik satu atau dua lagi deh buat kamu ya pesan hmm six of winter oke justicenya datang kan akhirnya six of winter enam pedang ya gitu itu positive changes are on their way tuh perubahan positif akan segera datang tapi dengan saat-saat tanya saat aku bilang kamu retreat kamu ngisi lagi hidupmu dengan cinta ya agar menarik energi positif disi disi keliling kamu ya welcome relief from trouble times traveling or relocating welcome relief from trouble times jadi disini kamu seperti diilustrasikan menuju sesuatu lingkungan yang lebih damai lebih tenang ya ini untuk retreat ya bisa juga diartikan kamu bisa pindah tempat ya traveling or relocating misalnya kalau kamu lajang itu atau kamu jadi lajang lagi itu kamu bisa pulang seperti aku dulu ya pulang dulu ke orang tua orang tua menenangkan diri mungkin sih hidup lagi dengan cinta ya enggak perlu cuhat-cuhat kalau aku cuma hidup sehari-hari gimana sih ntar masalapan bareng ngobrol sama ibu ya apa sih mengobrolkan yang dulu-dulu yang bikin-bikin kita ketawa ya terus ngomongin kadang-kadang gossiping tentang si dia sih itu tapi gossipingnya tuh yang lucu-lucu ya nggak ghibah ya dan ada justice ya seperti tadi aku lihat ada justice akan datang kepadamu ya ada keadilan take the time to review the details carefully you will win in the end fair and objective decision luangkan waktu untuk melihat detail ini seperti apa sih ya kalau kamu udah bisa menerima aku lihat ya karena aku lihat detail lagi kita bisa evaluasi ada kemungkinan kita ada yang salah ada kemungkinan juga ada satu poin ya dimana pandangan si dia yang meninggalkan kamu atau kamu move on dari dia itu salah ya ada satu yang harus diluluskan bisa seperti itu ya dan ada juga disini bahwa pada akhirnya kamu tuh menang insya Allah ya fair and objective decision dengan pastinya dengan suatu keputusan yang kamu ambil itu objektif dan adil ya karena kalau kita bisa mengakui ada kesalahan kita mengakui bahwa saya bisa merbaiki ini ke depan itulah kamu dimana ketika kamu bisa berdamai dengan dirimu disitulah juga kamu akan kayak nyebrang nih six of winter ini nyebrang ya ke suatu yang damai di hatimu tuh damai jadi disini juga bisa jadi traveling or relocating itu bukan secara fisik bisa jadi itu adalah jiwamu dari suatu yang aduh bergemuruh gitu ya masih marah masih dendam untuk menuju menuju ke suatu yang damai bahwa sesuatu yang bukan untukmu ya ada suatu nanti peganti dari semesta ya kan ada justice ya gitu terima kasih banyak ya file 2 sudah nonton jangan lupa kasih aku like jangan lupa juga subscribe bagi yang belum bye halo file 3 tadi kamu pilih high prestige ya ini mendandakan ada proses kontemplasi ya di dirinya si dia karena ini temanya adalah bagaimana sih kehidupan si dia setelah dia pergi dari dirimu atau kamu yang move on duluan dari si dia ya ada kontemplasi jadi dia tuh seperti merefleksikan apa yang udah terjadi ya kenapa sih aku pergi dari kamu misalnya gitu seperti itu ya dia membayangkannya kenapa dia pergi dari kamu ya apa sih yang sedang-sedang sedang terjadi sekarang ya kayak gitu loh ada penyesalan pastinya ya ada suatu kebimbangan di dirinya jadi dia tuh kontemplasi jadi dia sekarang tuh lagi pasif gitu loh lagi mikir ini mesti gimana lagi ya karena apa yang dia tuju aku ngerasa ya apa yang dia impikan sebelum dia pergi dari darimu itu ya gak kecapean sepertinya ya gitu oke nah kita lihat ya kalau disini aku lihat ya kamu nya udah move on dari energinya three of one the night of pentacle kamu disini orangnya itu aku lihat sih orangnya kamu tuh sabar grounded ya jadi kamu tuh gak reaktif kalau menghadapi suatu masalah kamu stay cool gitu loh kamu stay calm kamu stay fokus itu yang aku lihat ya hmm dimana aku mau seperti kamu kamu yang pilih file tiga ini yang bisa fokus yang bisa calm yang bisa cool gitu ya dalam menghadapi situasi semacam ini ya gitu disini aku lihat kamu ada energi Virgo Taurus Capricum ada Arya Sleos Sagittarius nah si dia karena kita mau lihat bagaimana sih kabarnya si dia ya setelah dia pergi dari hidupmu ya atau setelah kamu move on disini kalau happy secara materi sih iya dia menikmati hidupnya dia sekarang ya tapi di dalam dia ada keraguan ada suatu apa ya jadi gini loh ya sudah karena dia udah ngambil keputusan seperti itu ya jalanin aja nah seperti itu makanya dia tuh seperti energy the high process ini dia tidak memperlihatkan bahwa sebenarnya di dalam dirinya itu dia ada keraguan di dalam hatinya itu dia masih ada suatu kayak penyesalan ya gitu karena ada energi two of pentaclesnya terbalik dan ada energi oh oh two two of pentacles dan ada the magiciannya in reverse ada suatu delay di hidupnya ya ada sesuatu yang sebenarnya dia mau capek nggak 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 kecapean bok gitu ya ada penyesalan walaupun aku lihat sih energinya dia juga nyantai dia sebenarnya sama kamu hampir sama ya ada orangnya tuh karakternya tuh cool nggak reaktif gitu ya nggak 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 reaktif gitu loh jadi kalau ada masalah tuh ya dia juga stay grounded gitu ya jadi memikirkan memikirannya itu dengan dalam ya gitu di sini ya aku lihat kenapa dia seperti itu ya karena seseorang yang dia tuju waktu dia pergi dari kehidupanmu atau kamu move on duluan itu juga kayak punya keraguan sama si dia gitu loh jadi orang ketiganya punya keraguan sama si dia karena terbalik nih si page of pentaclesnya gitu ya si dia ini aku lihat banyak energy Virgo Taurus Capricorn juga ya gitu loh love list jadi dia tuh kalau lihat kabarnya ya dia sih aku lihat dia mau perlihatkan ke kamu bahwa dia nyantai-nyantai aja ya bahwa dia happy ya apalagi setelah lihat kamu move on dia juga orangnya nggak reaktif jadi dia nyantai aja memperlihatkan bahwa dia nyantai aja gitu loh ke kamu tapi di dalam dia tuh banyak keraguan di dalam dia itu ada sesuatu yang ingin dia capai nggak kesampaian gitu deh intinya ya nah sekarang aku mau lihat apa sih nah sekarang aku mau lihat apa akan dia lakukan ya ada hubungannya sama kamu ya oke kita lihat ya oke kita lihat ya apa akan dia lakukan selanjutnya ya seseorang yang ada tujuh ya kalau ini orang ketiga itu dia udah punya keraguan loh ya disini aku belum menang mungkin seseorang ini udah mau meninggalkan dia ada kemungkinan mereka nggak cocok itu ya itu kan ada eight of cups ya coba ya yang pilih file nomor tiga adakah komunikasi body in kembali padamu ops back of the deck nya di emperor oke jadi disini ya karena eight of cups nya reverse dan ada knight of sword ya aku sih melihat ya jadi ini ada dua energi terpecah nih aku sih melihat si dia ingin kembali ke padu aku merasa ada beberapa yang udah menyatakan bahwa he or she wants to be back ya to be back with you to come back with you siapa kata orang kamu komennya ini kalau kamu komennya udah dibuka lagi loh si dia juga ternyata ada energi Gemini Libra Aquarius ya gitu kamu ada energi Maksud aku Pisces Cancer Scorpio ya ada juga ya ini kemungkinan kedua skenario kedua bahwa dia move on aja udah tanpa orang yang baru ya tanpa orang ketiga yang belum misahin kamu tanpa kamu jadi dia mau ini aja ya nekat aja dia udah sendiri ya gitu itu sih aku lihat nah sekarang aku mau buka pesan untukmu ya gitu gitu dalam situasi seperti ini gimana aku lihat sih kamu emang udah move on kok gitu aku sih lihat kamu adalah sedikit teringat teringat sama si dia ya tapi gak berat ya karena kamu udah yakin banget ini ya three of one nya itu tegak ya tadi aku udah bilang sebelumnya kamu ada Aries teosagitarius juga gitu jadi ini jangan terlalu fokus ke Zodiac ya gitu kalau cocok syukur kalau enggak berarti moon atau risingnya ya atau nanti kamu lihat di jalan readingannya ini jalan ceritanya seperti apa ya ada two of winter ya ini pesan untuk kamu ups ada the dreamer aku ambil semua aja ya ini yang jatuh ada two of winter ada the dreamer ini the full juga sama ya aku simpen sini ada prince of autumn seven of winter dan ada seven of summer oke seven seven nya ada dua ya oke aku bahas seven of winter sama seven of summer ya tujuh cup dan tujuh pedang ya nah disini ini bisa menggambarkan kamu ya bahwa bahwa there is choice ya bahwa pilihan yang lebih baik ya not seeing things clearly returning or running away from the truth oke oke jadi seven of summer ya there is a better there is a better choice ada pilihan yang lebih baik ya not seeing things clearly running away from the truth jadi untuk yang pilih file number eh tiga ini aku melihat ada yang masih baru terjadi ya seseorang ini pergi ke kehidupanmu atau kamu move on duluan ya tapi kalaupun kamu move on duluan ini aku melihat keputusan yang kamu ambil meskipun disini kamu sudah ambil keputusan itu ya kamu seperti kayak terburu-buru gitu ngambilnya ya jadi tidak melihat masalah ini dengan jelas ya gitu jadi kamu seperti lari dari kenyataan gitu ya coba aku baca dulu seven of summer no no more procrastinating your power comes from making a decision confusion that arise from over analyzing the option oke oke jadi disini energy kamu ya ada yang udah move on aku lihat ada yang masih ragu jadi sih kamu tuh kayak apa ya kayak terperangkap antara maju atau stay di suatu relationship yang dimana aku sih lihat tadi ada orang ketiga ya gitu ada yang jadi kalau di seven of summer ini aku sih melihat bahwa kamu itu jangan menunda-nunda apabila kamu udah gak ada lah dari kalau kamu udah menemukan suatu keputusan yang tepat ya gitu jangan menunda-nunda gitu kan your power comes from making a decision jadi kekuatan kamu itu ketika kamu membuat keputusan ini ya karena disini aku lihat apabila kamu udah dia tuh limbung gitu loh ya dia tuh limbung your power comes from making a decision confusion that arise from over analyzing the option nah kalau ternyata kamu bingung caranya maksud aku kalau kamu bingung mengambil keputusan itu malah akan apa ya malah banyak analisa terlalu banyak mikir disini malah akan menemukan keputusannya disini intinya kamu harus tegas apakah kamu kembali sama si dia atau move on gitu loh ya gitu nah disini ada 2 of winter juga masih energi tentang keraguan-raguan ya oke initiation of holding you back tuh keputusan ya tidak membuat keputusan itu malah ngebelongguk kamu ya make the choice that's best for you rather than trying to please other oh oke berarti keputusan itu mesti mana sih ngeberatin lebih ngeberatin kemana kebahagiaan kamu atau kebahagiaannya si dia atau untuk status aja nah seperti itu ya indecision is holding you back make the choice that's best for you rather than trying to please others feeling trapped between the intellectual and the emotional nah itu kamu lagi terbelah nih jadi disini pesannya pesannya itu adalah agar kamu memilih suatu keputusan tuh yang untuk kamu sendiri mana sih yang lebih bahagia buat kamu jangan karena status jangan karena ingin ngebahagiain orang tua kayak gitu ya nah disini ada Prince of Autumn Studious Responsible Cheerful Mischiefness happy news happy news about your correct promotion or scholarship well thought out plans that go perfectly needing a little push to get going inilah energi yang sebenarnya kamu harus fokus dulu ya ini banyak energi terpecah ya love please ya bakal ada kabar baik untukmu ya ada promosi ada karir ada kalau kamu sekolah ada beasiswa ya without out plans that go perfectly needing a little push to get going hmm jadi emang keputusan yang kamu ambil itu harus bener-bener tetap ini adalah semuanya tentang keputusan yang harus kamu ambil bener-bener 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 keputusan yang bisa membuat kamu maju ke depan keputusan yang membuat kamu bahagia ya gitu dan ada The Dreamer ini kalau Dreamer itu berarti pesannya emang kamu harus move on aku lihat sih ya embrace your true purpose begin ya mulai a new adventure mulailah suatu pertualangan yang baru suatu kehidupan yang baru ya trust yourself ya percaya sama dirimu jadi disini aku tuh lihatnya gini ya kalau masalah move on itu emang berat ya karena kalau move on itu kayak gini loh kalau si dia ini yang pernah menyakitin kamu yang pernah meninggal kamu dia tuh datang kepadamu ya itu tuh kamu udah biasa udah nyantai ya ada apa lu gitu ya walaupun dia tuh bawa pasangnya tuh udah kayak gitu ya gitu nah disini itu bener-bener the full itu emang kamu tuh udah bener-bener move on bener-bener udah punya planning untuk ke depan ya bikin a new adventure gitu ya aku belum puas ya coba aku pakai tarot deh ya untuk lihat kalau kamu stay di relationship ini seperti apa ya coba aku ups kalau kamu stay kamu sedih terus tuh ya dan kamu gak bisa move on oke nah ini yang kalau kamu stay ya gitu kamu harus bangkit berarti ini si pesannya kamu harus nyadar gitu loh kalau nyadar bahwa ini tuh ternyata buat kamu sedih kamu gak bisa metik hasil dari yang apa yang kamu tanam dulu cinta kamu tuh gak gak berbuah gitu loh nah sekarang aku mau buka lagi ya kalau kamu move on oke kalau kamu move on seperti apa apa tuh tuh kamu udah punya jalan baru ya jalan terbuka ya seperti dirimer itu ya oke wow move on mem tetep 3 of 1 tuh kan kamu punya cakrawala baru punya keseimbangan hidup gitu makasih banyak ya lo please terimakasih untuk file 3 ya jangan lupa kasih aku like jangan lupa juga subscribe bagi yang belum bye